Baik Ustadz Irfan, bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ini ada sahabatku yang bertanya melalui layanan WhatsApp Dengan nomor DC terakhir, 141 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, izin bertanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perbedaan ekonomi syariah dan konven adalah dari akad Pertanyaannya, jika dalam prakteknya ada dokumen-dokumen yang dimarkup Agar proses pembiayaan bisa lancar, bagaimana itu Ustadz? Terima kasih Masya Allah ini yang bertanya benarnya rindu dengan syariah Yang dibedakan adalah dengan konvensel adalah karena akadnya berbeda Sehingga nanti hukum-hukumnya pun berbeda Dan kekuatan akad itu sebenarnya adalah pada legalitas Jadi kekuatan akad itu adalah legalitas Yang mana antara penjual dan pembeli Antara penyewa dan yang menyewa Antara wakil dan muakil Antara kedua belah pihak Atau beberapa pihak Dan akad itu untuk keabsahan di mahkamah Ketika ada perselisihan, ketika ada perbedaan pendapat Maka hakim akan memutuskan sesuai dengan akad yang sudah disepakati Antara kedua belah pihak Dan dikembangkan ke situ Sehingga akad ini se-yukyanya adalah tertulis Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan dengan fi'il amar atau perintah Sehingga sebagian mewajibkan penulisan akad itu Sebagian mewajibkan, sebagian lagi hanya mengatakan itu adalah Dianjurkan atau manduk Nah pentingnya penulisan itu Yaitu ketika terjadi perselisihan Nah disitu Sehingga ketika antara pendual dan pembeli Atau antara penyewa dan yang menyewa itu Berselisi tentang suatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dari akad tersebut Atau perjanjian tersebut Maka dikembangkan ke situ Nah maka kita Apa namanya Himbau ya kepada Semuanya yang biasa Atau yang sering berakat Atau yang belum pernah dan akan berakat Baik dengan Perbankan Atau lembaga-lembaga keuangan Atau apapun Yang mana disitu harus menandatangani mungkin 17 lembar Atau sampai 20 lembar 20 halaman lah Sampai 20 halaman Sampai 17 halaman Akad Nah terkadang mohon maaf Dari pihak Lembaga Keuangan itu Memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat Dan kebutuhan masyarakat Sehingga Mereka hanya menunjukkan tempat yang ditandatangkan saja Tandatangkan disini pak Tandatangkan disini Tidak menjelaskan satu persatu Poin-poin yang ada di dalam akad tersebut Nah itu penting sekali sebenarnya Akad itu penting Sangat penting sekali Sehingga kita sarankan Jangan tergesa-gesa dan terburu-buru tanda tangan Tapi baca dulu Wah gak ada waktu pak ustad Gak sempat Gak mungkin Ya kasihan ini petugasnya menunggu Dia dibayar untuk menunggu Petugasnya itu dibayar untuk itu Untuk menunggu disitu Jadi nanti ketika ada akad Dengan lembaga keuangan Baik itu perbankan Ataupun yang lainnya Ataupun non-perbankan Itu harus dibaca Dipelajari Dan ditanyakan Dan petugas itu Ya antri lama pak ustad Banyak yang antri Yang antri banyak lama Itu sudah resiko Ya Dan kita kadang Ngantri di customer service itu Nunggu satu orang itu sampai dua jam Ya gak masalah Nunggu sampai dua jam Nunggu sampai sejam setengah Gak masalah Dan saya yakin Kalau misalkan banknya Sore Mau tutup Dari Kita datang jam sepuluh Misalkan disitu Pas ke customer service Kemudian ada akad Kita baca dulu Kita tanya jawab Sampai sore mau tutup Ya lanjutin besok Jangan akad hari itu Tidak harus hari itu Gak usah terburu-buru Boleh dibawa pulang Boleh nanti Tinggal tanda tangan Seperti itu Sehingga Itu penting Karena banyak poin-poin Yang terkadang Tidak difahami Dan tidak dimengerti Oleh Oleh Yang tanda tangan Dan Hojah Ataupun Yang menjadi argumen Oleh lembaga adalah Sudah ditanda tangani Ketika customer mengatakan Saya tidak tahu Gak faham Lah salah sendiri Tidak dibaca Dan mahkamah Akan memutuskan Sesuai Akad itu Jadi Akad itu Adanya adalah Untuk Legalitas Formalitas Sehingga Ketika terjadi Perselisihan Bisa dikembalikan Ke akad tersebut Baik itu Melalui Mahkamah Atau Lembaga Arbitrase Kalau yang di Perselisihan Apa namun Perdata itu ya Biasanya Karena perselisihan Perselisihan ke sana Tapi kalau yang Kaitannya penipuan Dan lain-lain Kan harus ke mahkamah Ke mahkamah Atau Apa namanya Pengadilan Nah Disitu Rujukannya adalah Akad tersebut Dan siapapun Yang sudah Tanda tangan disitu Kedua belah pihak Apalagi ada materainya Berkekuatan hukum Sudah Jadi tidak bisa lagi Apa namanya Mengelak Karena sudah ada disitu Sudah ada Di perselanjiannya Sudah ada Dan Kalau salah satu Apa namanya Dia Ingkar Terhadap itu Atau dia Tidak Tidak Mengindahkan Dari perjanjian Disitu Maka dia yang akan Diputus bersalah Oleh Mahkamah Jadi Itu Fungsi dari Akad Dan semua Pihak Saya yakin Baik perbankan Konvensional Ataupun perbankan Syariah Itu mereka sangat Memperhatikan Akad Dan itu tertulis Sampai berlembar-lembar Makanya Kalau ada Lembaga Keuangan Disitu Surat perjanjian Akadnya Hanya mungkin Setengah halaman Bisa Dipastikan Kalau ada Perselisihan Itu tidak akan Kuat Karena disitu Akan banyak Tafsiran-tafsiran Tidak dijelaskan Ininya Dijelaskan Itunya Tidak Ditetelkan Ini Kalau terjadi Begini Bagaimana Kalau terjadi Seperti itu Dan itu Tidak Ditetelkan Sehingga Nanti akan Terjadi Perselisihan Dan perselisihan Itu ketika Dibawa ke mahkamah Bisa jadi Lembaga yang kalah Atau customer yang kalah Tergantung siapa yang Hujannya lebih kuat Menafsirkan itu Dan Itulah kalau Akad tidak Dijelaskan Maka Harus Detail Harus jelas Dibaca Kalau tidak paham Ditanyakan Itulah Fungsinya akad Nah Bedanya Antara konvensional Dan syariah Adalah Kalau akad di dalam syariah Itu memperhatikan Prinsip-prinsip syariah Kalau di konvensional Hanya memperhatikan Tentang kesepakatan Disepakati apa enggak Kedua belah pihak Baik itu sesuai syariah Atau tidak Mereka yang penting sepakat Misalkan Sepakat atas riba 5 persen Misalkan 7 persen Itu kalau sudah sepakat Ya sah bagi mereka Karena sudah ditandatangani Oleh kedua belah pihak Di konvensional Tapi kalau di syariah Kan tidak boleh Ada akad kesepakatan Tentang riba Nggak boleh Riba Misalkan Saya dengan kan Ngirvan Saya minjem uang Ngirvan 10 ribu Iya nanti balikinya 20 ribu Misalkan 100 persen Balikinya 20 ribu Ditulis disitu Tanggal sekian Sekian Minjem 10 ribu Harus dikembalikan 20 ribu Dikembalikan Seperti itu misalkan Ditulis Tanda tangan di atas materai Sah Sudah Antara kedua belah pihak saya Dan Kang Irvan Itu kalau konvensional Tidak memperhatikan itu Kalau di syariah Tidak harus diperhatikan Ini sesuai dengan syariah Atau tidak Apakah disitu ada riba Atau tidak Apakah ada goror Ada maisir Dan sebagainya Kemudian Apakah akad itu Termasuk akad-akad Yang dilarang Di dalam syariah Atau tidak Sehingga Itu yang membedakan Antara syariah Dan konvensional Coba disandingkan Dokumen akad Antara akad konvensional Dan akad syariah Disandingkan Maka akan ketemu disitu Perbedaannya Akan terlihat Dan akad-akadnya Mungkin Sebagian hanya Beda istilah Pak Ustadz Ya beda istilah itu Yang disebut dengan akad Nah nanti Disitu Efek dari hukumnya Juga berbeda Seperti itu Nah Ada pun tadi Ada pertanyaan Di markup Yang markup Siapa Apakah yang markup Itu Apa Dari penjualnya Awal Atau yang markup Itu Salah satu pihak Nah Markup itu kan Maksudnya Mengambil Keuntungan Gitu kan Misalkan Saya Mau beli Handphone Misalkan Harganya misalkan 30 juta Saya tidak punya duit 30 juta Akhirnya Saya bilang Kang Irfan Itu ada handphone Di counter 30 juta Kemudian Akadnya saya Dengan Kang Irfan Adalah nanti Jual beli Misalkan Kemudian ketika Di dalam jual beli itu Kang Irfan mengatakan Dalam akadnya Disitu ditulis Saya jual Kepada Ustadz Jeho Handphone Harga 37 juta Dibayar Dengan Cara Menicil Setiap bulan Misalkan Berapa juta Nah Itu kan ada markup Dari Kang Irfan Disitu Dan di akad Disepakati Kemudian disitu Saya harus membayar Kang Irfan 37 juta Padahal di Counter 30 juta Tapi ini adalah Akadnya jual beli Kalau jual beli sah Karena apa? Karena Kang Irfan Menjual handphone Kepada saya Harga 37 juta Dan saya sepakat Saya membeli 37 juta Berbeda Kalau saya Akadnya dengan Kang Irfan Adalah pinjam Meminjam Misalkan Saya pinjam kepada Kang Irfan Misalkan 30 juta Kang Irfan Saya mau beli handphone Itu 30 juta Gimana? Yaudah ini Saya pinjemin 30 juta Tapi nanti Balikin 37 juta Atau 35 juta Lebih sedikit Misalkan Nah Yang seperti ini Tidak boleh Karena itu adalah Riba Saya pinjam uang Kang Irfan 30 juta Balikinya 35 juta Yang 5 juta Itu adalah Riba Beda dengan Kang Irfan Jual handphone Tadi Kang Irfan Beli handphone Di kontar 30 juta Kemudian Kang Irfan Menjualnya Kepada saya 37 juta Sah Karena Kang Irfan Menjual Dan Kang Irfan Dapat untung 7 juta Dan itu markup Sah Seperti itu Jadi itu bukan Markup Apa namanya Yang riba Karena Kalau yang riba Itu adalah Atas dasarnya Adalah Pinjam Meminjam Beda dengan Atas dasar Jual beli Jual beli Maka disitu Mengambil keuntungan Sah Nah ini Sehingga Tadi Orang itu akan mengatakan Ini bedanya Cuma akannya saja Ini akat sama Kang Irfan Apa namanya Jual beli Sedangkan Kalau konvensional Akannya Kang Irfan Minjemin saya Balikin 35 juta Itu Bedanya cuma di akat Iya jelas Karena ini akat Akat pinjam Meminjam Yang tadi Maka tidak boleh Mengambil keuntungan Karena pinjam Meminjam itu adalah Salah satu dari Bentuk Apa namanya Salah satu dari Bentuk Namanya Filantropi Yaitu Memberikan Akat tabaru Yaitu Meminjamkan Dengan sukarela Tidak boleh Mengambil keuntungan Tapi kalau jual beli Maka jual beli Boleh mengambil Keuntungan Dan itu Sah Nah Di dalam akatnya tertulis Maka yang di markup tadi Dengan jual beli Itu sah Dan secara Apa namanya Legal Sah Seperti itu Nah Hanya saja Ketika Nanti kembali Kepada niat Maka niat itu Urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Ini niatnya Sebenarnya riba Biar Oh itu kalau niatnya riba Ya lain lagi Dia Urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Urusannya dengan kita Secara dohir adalah Urusan bukan soal Soal Niat tadi Tapi adalah Di akatnya Dan sudah Sah Seperti itu Sehingga Perlu diperhatikan Masyarakat Bahwa Akat itu sangat penting Dan semua lembaga Baik konfirm atau syariah Itu mementingkan akat Dan kalau kita masuk Dalam akat Harus dibaca dulu Agar kita paham Kita bertanya Kemudian baru Ditanda tangani Kemudian disitu Apa yang dimaksud Dengan markup Disitu apakah yang dimaksud Adalah Tadi margin Yang menjadi keuntungan Lembaga keuangan syariah Oh itu dengan Metode jual beli Yang disebut dengan Jual beli murabaha Ini tadi disebutnya Dengan jual beli murabaha Maka itu adalah sah Dan itu bukanlah Riba Tapi kalau yang dimaksud Adalah markup Karena Apa namanya Karena disitu Ada unsur Utang biutang Sehingga dia minta Ditambah sekian persen Maka itu adalah Riba Jadi disitulah Perbedaan Antara konvensional Dan syariah Dalam akatnya Dan juga dalam Esensinya Karena jual beli Beda ensensinya Dengan pinjam Meminjam Dan kesimpulan Dari apa yang Kita baca hari ini Adalah Bahwa Seper enam Itu adalah Hak warisan Bagi tujuh orang Kita sudah menyebutkan Empat tadi Yaitu Ayah Ibu Kakek Dan Nenek Kemudian Tadi juga Kita jelaskan Bahwa nenek itu Ada bisa jadi jalur ibu Dan bisa jadi jalur Jalur ayah Kemudian Untuk pertanyaan tadi Bahwa akat itu Memang penting Dan soal Makat tadi Kalau memang dimaksud Adalah margin Yang diambil dari Morobaha Maka Itu ya sah-sah saja Bukan Apa namanya Merupakan Goror Ataupun Merupakan Riba Yang dilarang Di dalam syariat Nah berbeda Kalau Ternyata Apa namanya Yang dari Dari Pihak yang Yang menjadi Wakilnya Atau yang Mungkin masuk Di dalam Apa nam Lembaga keuangan Dia Mau curang Itu Ya itu Lain lagi Kalau urusan curang Itu Lain lagi Tapi kalau yang dimaksud Mark up Tadi adalah Marjin dari Jual beli Merubaha Maka itu adalah Sah Dan itu adalah Halal Karena itu adalah Hasil jual Jual beli Wallahualam Biswah Mari kita berdoa Pada Allah SWT Memohon Agar kita Diberikan Allah SWT Ilmu yang bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Wa Sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Rahamna Wa Latu Azibna Wa Angsurna Wa Latakdurna Wa Afina Wa Latumridna Wa Akrimna Wa Latuhinna Wa Asirin Wa Latina Alaina Inna Ka'ala kulisya Inqadir Allahumma Ya Allah Ambulinlah dasa kami Ambulinlah kesalahan kami Ambulinlah kekurangan kami Dan juga kedua orang tua kami Guru-guru kami Putera-puteri kami Keturunan kami Pasangan kami Dan juga Saudara-saudara kami Kau muslimin muslimat Mumin minat Allahumma Ya Allah Berikanlah kepada kami Rizki yang halal Yang parokah Ya Allah Berikanlah kepada kami Ilmu yang bermanfaat Ya Allah Berikanlah kepada kami Umur panjang Dalam keadaan sehat Walafiat Ya Allah Allahumma Ya Allah Jadikanlah kami Pribadi-pribadi yang istiqomah Yang istiqomah di jalanmu Ya Allah Menjauhi kemaksiatan Ya Allah Dan mengamalkan ketaatan Ya Allah Berikanlah kami Keistikomahan Hingga kelah kami Meninggal dalam keadaan Khosnul Khatimah Khosnul Khatim Yang itu menengah Setelah mengucapkan Kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ala hadini Wa qulunyatun salih Wa alamana Bismillahirrahmanirrahim Wa ilah hadirin Nabi Muhammad Assalamualaikum Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Demikian yang bisa kami sampaikan Apabila banyak kekurangan Banyak kata-kata yang orang berkenan Kami mohon maaf sebesar-besarnya Dan mohon doa selalu Wa bilahi taufiq Wal hidayah Wa rizual inayah Wa alafu minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wa alamin Baikus Terima kasih atas ilmu Yang telah disampaikan Semoga Allah Memberikan kemampuan Kepada kita semua Untuk bisa memahaminya Dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa Mengambil manfaat darinya Amin amin Yara wal alamin Terima kasih untuk sahabatku Atas kebersamaannya Dan untuk pertanyaan sahabatku Yang belum terjawab Insya Allah Akan dijawab di pertemuan Ekonomi syariah selanjutnya Kami mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Sahabatku Dan kata-kata yang kurang berkenan Kita akhir-akhir kebersamaan kita Dengan doa Kefartul Majlis Subhanallah Wa bihamdika Asyadu Alla ilaha Anta astaghfiruka Wa atubilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh